BMW rilis M3 Special Edition, Audi Indonesia luncurkan All New A4, generasi terbaru Suzuki Swift pakai mesin turbo, Suzuki R3 rai bintang 4 Ancient N Cup dan 10 mobil baru akan muncul di GII AS 2016. Bersama saya Ula Bone, inilah Auto Weekly Minggu ke-22 2016. Kita mulai berita pertama dari BMW yang tengah menyiapkan sebuah mobil edisi spesial untuk merayakan hari ulang tahun model M3 yang ke-30. Rencananya, mobil edisi ulang tahun ini hanya akan diproduksi terbatas sebanyak 500 unit di seluruh dunia. BMW M3 pertama kali diperkenalkan pada gelaran Frankfurt Auto Show 1985 dan mulai dijual pada tahun 1986. Untuk edisi ulang tahun ini, BMW telah menambahkan sejumlah fitur baru, baik di sektor interior maupun eksterior. Selain itu, terdapat perbedaan besar tenaga untuk mobil ini dari versi standarnya. Jika M3 versi standar menggunakan mesin 3.000 cc twin turbo bertenaga 425 hp, untuk versi ulang tahunnya, BMW menambahkan daya sebesar 19 hp yang membuat tenaganya kini mencapai 444 hp. Mobil ini dijual seharga 82.600 euro atau lebih mahal 10.000 euro dari versi standarnya. Dari BMW kita lanjut ke Audi. PT Garuda Mataramotor sebagai agen pemegang merek Audi di Indonesia baru saja meluncurkan generasi terbaru dari Audi A4. Mobil ini dibangun dengan menggunakan platform MLB Evolution seperti Audi Key7 dan Audi TT terbaru. Penggunaan platform MLB Evolution juga memberikan keuntungan tersendiri karena sukses memangkas bobot mobil hingga 120 kg. Only Audi A4 yang hadir di Indonesia ditawarkan dalam dua varian. Yang pertama, Audi A4 2.0 TFSI dengan mesin 4 silinder segaris berkapasitas 2.000 cc turbocharger yang mampu menghasilkan tenaga 190 hp dan torsi 320 Nm. Dan yang kedua, Audi A4 2.0 TFSI dengan mesin sama namun tenaganya lebih besar yaitu 252 hp dan torsi 370 Nm. Untuk harganya, Audi A4 2.0 TFSI dijual seharga Rp 990 juta dan Audi A4 TFSI diharga Rp 1,2 miliar. Kedua harga ini berstatus on the road Jakarta. Berita ketiga, ada rumor dari Suzuki yang kabarnya bakal memberikan mesin turbo untuk generasi terbaru dari Suzuki Swift. Jika selama ini Suzuki Swift dikenal menggunakan mesin K14B 1400cc dan Swift Sport menggunakan mesin M16A 1600cc, maka generasi terbaru dari kedua mobil Swift ini diperkirakan akan memakai mesin turbo. Swift generasi terbaru misalnya, disebut-sebut akan menggunakan mesin 1000cc 3 silinder turbo yang sama dengan milik Baleno. Sedangkan untuk Swift Sport, generasi terbaru menggunakan mesin yang berbeda yaitu booster jet 1400cc yang diambil dari crossover Vitara S dan bertenaga hingga 138 hp. Generasi terbaru dari Suzuki Swift diperkirakan bakal hadir di tahun 2017 mendatang. Berita selanjutnya masih dari Suzuki yang dikabarkan berhasil meraih skor bintang 4 pada uji tabrak yang diselenggarakan Asian NCAP. Pada pengujian ini, Asian NCAP mengambil sampel Suzuki R3 buatan Indonesia yang juga dipasarkan di Brunei, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Dari pengujian ini, Suzuki R3 mendapat nilai bintang 4 dari maksimal bintang 5 untuk perlindungan terhadap penumpang dewasa. Sayangnya, mobil ini hanya mendapat rating bintang 2 untuk perlindungan terhadap keselamatan anak karena tidak dilengkapi dengan isofix. Yang terakhir, 10 mobil baru dikabarkan akan muncul di GIIS 2016. Gelaran Gakindo Indonesia International Auto Show atau GIIS memang baru akan dimulai 11 sampai 21 Agustus mendatang. Namun, sejumlah agen pemegang merek telah mempersiapkan model mobil terbarunya untuk meramaikan GIIS kali ini. Hingga saat ini dikabarkan ada sekitar 32 merek kendaraan dan 10 mobil baru yang akan muncul pada GIIS 2016. Meski begitu, belum ada bocoran resmi maupun perkiraan daftar mobil yang akan muncul. Saat ini, baru Toyota Kalia dan Daihatsu Sigra yang kemungkinan besar muncul sebagai mobil baru di GIIS 2016. Lalu, gimana pendapat kalian tentang hal ini? Kira-kira mobil baru apa aja yang bakal muncul di GIIS 2016? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!